Pebulu tangkis tunggal putri Cina He Bingjiao secara mendadak memutuskan untuk pensiun usai Olimpia de Paris 2024. Hal ini tentu sangat mengejutkan banyak pihak mengingat usianya yang masih 27 tahun. Lahir di Lianyunga, Jiangsu, Cina pada tanggal 21 Maret 97. Nama He Bingjiao pertama kali mencuat saat ia menjadi trainer-up di ajang kejuaraan Dunia Junior 2014 di bawah Akane Yamaguchi. Pasca Olimpia de Rio de Janeiro pada tahun 2016, He Bingjiao kemudian mulai menjadi andalan Cina di sektor tunggal putri. Setelah seniornya, satu persatu mulai pensiun. Bersama Chen Yuvi, ia menjadi andalan menggantikan nama-nama besar seperti Wang Yihan, Wang Shixian, dan Liu Xiaoriwi. Perlahan namun pasti, ia pun sukses meraih sejumlah prestasi. Di antaranya, ia sukses menjuarai berbagai ajang BWF seperti Japan Open 2016, Denmark Open 2022, hingga France Open 2022. Ia juga turut serta membawa tim buru tangkis Cina menjadi juara Piala Uber pada tahun 2020-2024, serta Piala Sudirman pada edisi 21-2023. Pada Olimpia de Paris 2024, penampilannya pun luar biasa. Sejak babak eliminasi, ia sukses mengalahkan sejumlah nama-nama besar tunggal putri dunia. He Bingjiao sukses mengalahkan pusar Lasindu di babak 16 besar. Menumbangkan kompatriotnya sendiri, Chen Yuvi di perempat final, menang atas Carolina Marin di semifinal, sebelum akhirnya kalah dari An Xiong di final dalam dua game langsung yang membuatnya meraih medali perak. Ini merupakan prestasi tertinggi He Bingjiao dalam karir individunya. Namun setelah raihan itu, secara mengejutkan, mantan tunggal putri peringkat 5 ranking BWF itu mengumumkan pensiun dari kompetisi bulu tangkis internasional. Diketahui, He Bingjiao langsung memberikan pengumuman, langsung memberikan pengumuman pensiunnya dari turnamen internasional, tepat setelah Olimpia de Paris 2024. Diketahui, He Bingjiao langsung mengirimkan pengumuman pensiunnya dari turnamen internasional, tepat setelah Olimpia de Paris 2024, kepada asosiasi bulu tangkis Cina CBA dan juga BWF. Hal itu pun telah disetujui, terbukti dengan peringkatnya yang sudah tidak lagi ada di laman BWF. Peraih medali perak Olimpia de He Bingjiao dari Cina telah memutuskan pensiun dari turnamen bulu tangkis internasional, tulis keterangan resmi BWF. Namun meskipun begitu, He Bingjiao tidak benar-benar pensiun sepenuhnya. Peraih medali perak Olimpia de Paris 2024 itu masih akan aktif bermain dengan hanya mengikuti kompetisi lokal di Cina saja. Di sisi yang lain, pensiunnya sang atlet dari dunia bulu tangkis internasional dipastikan akan membuat peta persaingan di sektor tunggal putri akan kembali berubah. Ditambah lagi, atlet senior seperti Tae Zuying dan Carolina Marin juga akan mengumumkan gantung rakyat. Menarik melihat peta persaingan tunggal putri dunia setelah pensiunnya He Bingjiao. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!